Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Di channel yang berbahagia ini Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang Bagaimana membuat manifest di aplikasi MLU AgenPos Oke, sahabat pos, kita mulai saja ya Nah, yang pertama Anda lakukan adalah Anda buka KA-nya ya Terus setelah dibuka, Anda masuk ke Anda cek ini ya, Anda cek Anda cek status backseat Apakah terbuka atau tertutup Nah, kalau terbuka Anda harus menutupnya Misalnya begini, nanti Anda tinggal tutup di sini ya Oke, tinggal tutup backseat dan oke Posisinya harus tertutup ya Seperti ini, harus tertutup Nah, setelah ini Tertutup begini Oke Setelah tertutup Maka Anda harus Mengambil nomor Backseat Yang Harus Anda Lakukan Yakni ini ya Nomor backseat-nya ya 61 ya Tadi kita ada ngetik tadi Satu biji ya Satu paket Oke Dan ini Anda save di Notepad ya Di Notepad Anda buka Anda pasti ya Klik kanan Pasti Oke, ini sudah selesai Perlu diingat ya Sebelum membuat manifest ini Pertama yang Anda lakukan adalah Mengecek apakah ada yang double Yang kedua Apakah Ada yang dibatalkan atau tidak Kalau Ada maka Anda harus membatalkan dahulu Baru mengubat manifest Kalau tidak Uang Anda tidak akan kembali Dianggap paket telah terkirim Manifest artinya Serah terima barang Berarti Anda harus hati-hati Di dalam Manifest ini Karena kerugian Letak kerugiannya ada di sini Terhadap Komisi Anda Atau pendapatan Anda nantinya Oke Kita lanjut ya Itu sudah paham ya Saya anggap berapa nanti Di vlog berikutnya Saya akan berbicara ya Nah selanjutnya Anda masuk ke Star Masuk ke layar Laporan Manifest Nah ini ada dua ya Kalau ini di Manifest Serah loket ini Artinya di Yang printer yang lama ya Dautmatic Kalau Di serah terima V3 ini Adalah Yang di V3 Oke Jadi Anda harus hati-hati Karena Apabila Anda mengetik di sini Biasanya nggak bisa di print ya Di manifest Serah loket ini Berarti Anda harus Ngetiknya di V3 Ya sesuai kan dengan printer Anda lah Kalau bisa ya Kecuali Printer Anda ada dua Oke Saya lanjut ya Yang Yang telah mengerti ya Manifest Serah loket V3 Oke Kita masuk ke Depok antaran Karena saya ada ngirim paket kilat Ini tadi ya Paket kilat Oke Nah Di sini harus di enter ya Jangan Anda lewat Enter Gunakan enter ya Get manifest Nah ini kita pakai Nomor Kantong Oke Selanjutnya Anda Ini Gramnya Selanjutnya beratnya Anda Anda masukkan ya Nah jangan lupa Anda ambil manifest tadi ya 061 Ini tadi Yang kita save tadi Di sini kita copy Dan kita masukkan ke nomor Backseat sini Ingat pakai Control V Ingat pakai Control V Selanjutnya ambil Backseat Oke Dan Yes Nah Ini kenapa seperti ini Kita coba cek ya Biasanya errornya seperti itu Ini mungkin nomornya Sudah dipakai kali tadi ya Tim Tempatin Ntar dulu kecilin suaranya Ya Oke Selanjutnya Kita coba lagi ya Kita Nah Kita ambil Backseat Oke berhasil ya Karena tadi nomor kantongnya Ternyata sudah pernah dipakai Atau bisa jadi error Atau bagaimana Saya kurang paham Nanti kita Ganti dengan nomor kantor berikutnya Oke Selanjutnya kita Proses data ini ya Nah ini Terima Ya Kita proses Selanjutnya Tutup ya Nah Berarti Anda pilih printer lainnya Cetak Sesuaikan dengan printer Anda Ini sesuaikan ya Dengan printer Anda yang mana Tinggal Anda cetak Dengan printer Posisinya harus menyala ya Oke Ini bukti serah kiriman pos Anda Diserahkan Anda tinggal isi aja ini ya Diserahkan sebanyak Diterima sebanyak Diserahkan oleh Ya kan Ini Tinggal Anda Serahkan saja ya Anda serahkan Anda ternatangani Oke demikianlah Apa namanya Vlog Tentang Jasa pengiriman ini Tentang Cara pembuatan manifest Di Manifest Serah Loket Fitri ya Manifest Serah Loket Fitri Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Sekalian Agen Pos Salam sukses Salam cuan Salam mantep Oh yey Bagi agen-agen Pos lainnya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Akhir kata Wabilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh